Kemudian teman-teman media, cetak maupun elektronik, hari ini saya diumumkan menjadi ketua sementara. Seperti tadi yang disampaikan sama Pak Sekwan, itu yang akan kita kerjakan ke depan. Hari ini juga saya sudah diminta untuk tanah tangan oleh Pak Sekwan untuk bersurat kepada 4 partai pemenang urutan 1-2-3-4 untuk menentukan ketua dan wakil ketua atau pimpinan jawaban yang definitif dan juga ketua fraksinya. Seperti juga teman-teman ketahui, setelah itu baru kita akan bicara AKD, alat, kelengkapan, wakil, kasih. Pak, targetnya kapan Pak Sekwan definitif itu sudah bisa ditetapkan? Kalau sesuai aturan, tidak lebih dari sebulan. Karena kami tanggal 8 sampai 12 ini harus mengikuti BIMTEK dari Kementerian Dalam Negeri yang harus diikuti oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Se-Indonesia dan bali nanti dengan Yogyakarta digabung, di Jakarta. Lagi? Lagi.